Kita ke informasi selanjutnya, dampak dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh warga desa Aimeri Timur Ngada Nusa Tenggara Timur. Karena aturan pembatasan sosial, warga tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Ujung-ujungnya warga tidak dapat bekerja sehingga tidak ada penghasilan. Untuk mengatasi kesulitan warga ini, pemerintah desa Aimeri Timur Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur menggelontorkan dana bantuan yang berasal dari dana desa. Dari anggaran dana desa itu, pemerintah desa pun menyubsidi dari harga beras yang dibeli warga dan diberikan langsung dari rumah ke rumah untuk tetap menerapkan social distancing untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kepala Desa Aimeri Timur, Marcelin Nuskaju mengatakan pembagian beras bersubsidi ini adalah upaya pemerintah desa untuk memproteksi warga desa pada masa pandemi ini. Baik, terima kasih. Terkait dengan beras ini sebenarnya beras subsidi dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19. Mekanisme yang kita bangun adalah melalui menurut edaran bupati bahwa subsidi beras ini masyarakat menanggung 5 ribu, desa menyiapkan 4 ribu. Kemudian untuk desa Aimeri Timur, pemberian beras ini untuk seluruh masyarakat hitungannya per jiwa dengan rumusnya 314 gram per orang per hari. Kemudian kita pemerintah desa memberikan bantuan beras ini selama 30 hari. Pemerintah desa berharap warga juga menjaga pola hidup sehat untuk mencegah tertular virus COVID-19. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Elvin Basan, kontributor Nusantara TV melaporkan.